Mobil truk tangki air berplat nomor P9029 PNA menabrak warung makan di Cilegon pada selasa 26 Oktober 2021. Akibat kecelakaan itu, sopir truk yang bernama Ahmad Sibli 57 warga Kelurahan Tegal Ratu, kecamatan Ciwandan, kota Cilegon meninggal dunia. Kasat Lantas Polres Cilegon AKP Yusuf Dwi Atmodjo menjelaskan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12.30 WIB Diling. Baru WIRT 2 RW 4 Kelurahan Lebak Gede, kecamatan Pulau Merak, kota Cilegon, iya, sopirnya meninggal. Kalau pemilik warung hanya korban materi saja, ujarnya saat dihubungi Tribun Banten.com, Rabu 27 Oktober 2021. AKP Yusuf menerang akan bahwa peristiwa itu bermulasa Atahmat Sibli selaku sopir mengendarai kendaraannya dari arah Pulau Merak menuju Pulau Ampel. Sesampainya di TKP, kata dia, sopir diduga kehilangan kendali. Sehingga mobil yang dikendarainya keluar jalur dan menyerempet sebuah motor Yamaha Mi Oberplat Nomora 4166 Gear, di mana kendaraan Mio itu dikendarai oleh Suryadi yang melaju dari arah berlawanan. Setelah menyerempet motor, mobil truk tangki itu kemudian menabrak sebuah warung makan milik pondang Sitorus dan bengkel motor milik Firman Shah. Kemudian Suryadi selaku pengendara motor mengalami lecet di tangan. Sementara rumah makan serta bengkel dan kenderaan mengalami kerusakan, di mana kerugiannya ditaksir mencapai 15 juta rupiah. Terima kasih telah menonton!